Akhir pekan ini, Sabtu 23 November 2019, ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, telah mengadakan prapeluncuran MotoGP Mandalika di Jakarta. Sirkuit yang dibangun di Lombok, Musa Tenggara Barat ini dipastikan hampir rampung pembangunannya. Sirkuit Mandalika diklaim sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia. Diperkirakan, sirkuit ini akan selesai dibangun tahun 2020 dengan standar yang tinggi. Mandalika Street sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Miranti Renranti, Corporate Secretary, ITDC, mengatakan nantinya semua pembalap di kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3 akan mengetes langsung karakter sirkuit tersebut. Setelah selesai Valencia, semua rider MotoGP ikut testing. Kebetulan juga kali ini rider Moto2 dan Moto3 juga diikutkan testing. Ujar Miranti saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Miranti menambahkan untuk pengaturan jadwalnya menunggu keputusan dari Dorna, selaku promotor dan penyelenggaran MotoGP. Namun, melihat kesiapan sirkuit Mandalika sekarang, sepertinya pengetesan tersebut baru bisa dilakukan tahun depan. Dengan semua pembalap di semua kelas akan melakukan pengetesan. Itu berarti perhelatan MotoGP di Mandalika juga akan menggelar balap untuk semua kelas. Tidak seperti sirkuit Laguna Seca, Amerika Serikat menjadi tuan rumah MotoGP yang tidak menggelar kelas Moto3. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.